Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melakukan apel gelar pasukan sebagai tanda dimulainya operasi Lilin Kapuas 2021-2022 di halaman Jana Nuraga Polda Kalbar. Kegiatan ini diikuti oleh Kasdam 12 Tanjung Pura, Bupati Kuburaya, serta Wali Kota Pontianak. Apel serupa juga dilakukan serentak di seluruh wilayah Kalimantan Barat, serta diikuti personel TNI dan instansi terkait lainnya. Dalam operasi pengamanan Nataru yang akan dimulai pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022, lebih dari 2.800 personel gabungan diterjunkan. Dengan setidaknya 1.388 personel kepolisian di seluruh jajaran Polda Kalbar. Penggelaran ini di seluruh wilayah Hukum Polda Kalimantan Barat, 14 tahun paten, dengan melibatkan sekitar 2.900 lebih pasukan yang terdiri dari 1.586 dari instansi terkait dan 1.388 personel pori seluruh jajaran Polda Kalimantan Barat. Untuk sasarannya adalah pengamanan Nataru, Natal dan Tahun Baru. Sejumlah objek penting menjadi fokus pengamanan, diantaranya gereja, bandara, terminal, pusat ekonomi, pertokohan, dan tempat-tempat wisata. Selain memastikan pengamanan kegiatan masyarakat, operasi ini juga untuk memastikan penerapan protokol kesehatan mencegah penyebaran virus COVID-19. Terima kasih telah menonton!